Ya, informasi pertama pemirsa ratusan calon jambah haji yang tergabung dalam kloter 18 diterbangkan ke Hang Nadiem Batam. Pelepasan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur Jambi Al-Haris melepas langsung 373 calon jambah haji atau calon jambah haji yang masuk kloter 18 BTH. Pelepasan ratusan calon jambah haji ini dilaksanakan di Aula Asrama Haji pada selasa 6 Juni 2023. Pelepasan ini juga turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Jambi Zostavia, dan para undangan lainnya. 373 jumlah calon jambah haji yang tergabung dalam kloter 18 BTH ini merupakan calon jambah haji dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 29 orang, Tanjung Jabung Timur, 98 orang, dan Kota Jambi, 238 orang, BPIH Kloter 5. Usai dilepas, ratusan calon jambah haji ini selanjutnya diterbangkan melalui Bandara Sultan Taha Kota Jambi menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam, kemudian dari Batam menuju ke Saudi pukul 2 lewat 45 waktu Indonesia bagian Barat. Gubernur Al-Haris berpesan kepada seluruh jambah untuk menjaga kesehatan, karena pada tahun ini 40 persen rata-rata calon jambah haji adalah lansia. Untuk itu Al-Haris juga meminta kepada seluruh petugas untuk tetap bersabar dan mengurus jambah dengan baik dan sungguh-sungguh. Saya titipkan dengan para tim haji kita, para petugas haji kita yang jumlahnya tidak banyak juga emang, mungkin rasio-sungguh terbatas. Mereka harus mengurus dengan baik jambah-jambah haji kita ini. Yang petugas medis, mereka sabar, keluhan apapun jambah kita, segera diambil tindak kalon. Tim Liputan, Jambi TV